Kopi adalah minuman favorit bagi banyak orang selain teh, dan ternyata ada banyak manfaat kopi yang bisa didapatkan, hanya saja, memang untuk mendapatkan hasil yang optimal, mengonsumsi kopi pahit alias tanpa menambahkan gula dan krim adalah keputusan terbaik. Kopi tidak hanya sekedar asyik diminum ketika senggang atau saat akan begadang saja karena bisa bikin mata melek semalaman, tapi kopi berdampak bagus untuk kesehatan tubuh dan kecantikan kulit. Hal tersebut sudah dikonfirmasi dalam penelitian sehingga bisa dipercaya dan dibuktikan. Manfaat kopi untuk tubuh khasiat kopi Manfaat kopi untuk kesehatan dan kesegaran tubuh kopi jika tidak diminum dengan terlalu banyak krim dan gula atau bahkan justru tidak menambahkan keduanya akan besar manfaatnya, seperti mencegah sel-sel kanker dalam tubuh untuk berkembang lebih lanjut. Kopi bekerja dengan sangat baik dalam melindungi tubuh, terutama dari kanker payudara, kanker hati, prostat, endometrium dan segala penyakit yang berkaitan dengan insulin, estrogen, dan obesitas. Telah diteliti juga oleh Harvard School of Public Health bahwa kopi yang dengan atau tanpa kafein bisa membantu mengurangi risiko kanker prostat. Encok memang sering dialami oleh banyak orang dewasa yang telah lewat dari usia 40 tahun dan hal ini bisa diatasi dan bahkan dicegah dengan mengonsumsi baik kopi biasa maupun kopi yang tidak mengandung kafein. Manfaat kopi, terutama jika diminum sekitar 5 cangkir sehari bisa mengurangi risiko encok. Kopi yang tanpa gula dan krim dipercaya lebih bermanfaat, apalagi juga dalam pencegahan penyakit batu empedu. Seperti yang telah dibuktikan di tahun 2002 oleh para peneliti Harvard, risiko batu empedu bisa dikurangi, baik bagi pria maupun wanita. Setidaknya 3 hingga 4 cangkir kopi memang butuh dikonsumsi setiap harinya. Salah satu manfaat kopi pahit buat kesehatan mental adalah mengurangi depresi. Sering merasa depresi juga bisa diatasi dengan meminum kopi sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dengan baik. Pada tahun 2011, penelitian Harvard menyatakan bahwa risiko seorang wanita untuk mengalami depresi dapat berkurang ketika paling tidak mengonsumsi kopi 4 cangkir sehari. Bagi yang merasa takut dengan penyakit Parkinson boleh merasa lega karena di tahun 2000, Journal of American Medical Association telah menyatakan bahwa konsumsi kopi dan kafein dapat mengurangi risiko penyakit ini. Ada lagi studi pada tahun 2010 yang juga telah membuktikan bahwa peluang menderita penyakit Parkinson menjadi 25% lebih kecil ketika mengonsumsi sekitar 3 cangkir kopi per harinya. Manfaat kopi lainnya adalah untuk mencegah risiko diabetes seperti yang dilaporkan dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry pada tahun 2012. Pada tahun 2012, studi ini telah menyatakan bahwa kemungkinan perkembangan diabetes tipe 2 bisa diperkecil dengan mengonsumsi kopi. Pada penderita diabetes tipe 2 biasanya ditemukan serat protein abnormal yang dihasilkan oleh hiap, polipeptida. Dengan efek senyawa dalam kopi, hiap, polipeptida akan dihalangi dan tidak akan berbahaya bagi tubuh. Kopi dan kecantikan kulit Manfaat kopi untuk kulit juga ternyata tidak main-main. Jika punya masalah kantung mata atau lingkaran gelap yang menghiasi bawah mata, kafein dalam kopi sangat ampuh sebagai solusi. Kompreslah bagian mata panda Anda dengan kopi bubuk yang boleh dicampur dengan air putih sedikit. Hasil maksimal seperti yang diharapkan tentu bisa terwujud kalau perawatan dilakukan secara teratur. Mata panda serta kantung mata akan memudar seiring waktu. Radikal bebas juga adalah masalah yang sering dihadapi, tapi kopi dengan kandungan antioksidannya mampu untuk mengatasi masalah ini. Penuaan dini, jerawat, serta kanker bisa dilawan dengan kopi. Hasil lebih oke kalau melakukan perawatan dengan membuat masker sendiri dengan bahan biji kopi. Gunakan juga minyak zaitun, beberapa tetes saja sebagai campuran. Kafein dalam kopi juga bagus untuk menyuburkan rambut dan efektivitasnya telah dibuktikan. Bagi yang pertumbuhan rambut terasa begitu lambat dan bahkan malah mengalami kerontokan, ini saatnya untuk melirik manfaat kopi untuk rambut satu ini. Bilaslah rambut dengan seduhan kopi setelah mencuci rambut, tunggu beberapa menit sebelum menggunakan air bersih untuk membilasnya. Pertumbuhan pada rambut dipercaya dirangsang oleh kandungan kafein pada kopi, akar rambut pun juga akan diperkuat oleh kafein tersebut. Selulit merupakan masalah kulit yang biasanya membuat para wanita khawatir, tapi dengan kafein yang terkandung dalam kopi, penampakan selulit bisa disamarkan dengan sangat efektif. Caranya adalah dengan kopi bubuk yang dijadikan skrup, gunakan dengan cara memijat ketika mengaplikasikannya ke daerah kulit berselulit, lakukanlah selama beberapa menit. Tidak hanya penggumpalan lemak yang akan dipecah, tapi sel kulit mati pun akan diangkat dengan skrup dari kopi bubuk tadi. Tidak disangka bahwa kopi begitu memiliki peran penting dalam mencegah berbagai penyakit dan bahkan mampu meningkatkan kecantikan kulit kita. Asalkan tidak dikonsumsi secara berlebih, tentu kopi tidak akan berbahaya dan justru ada banyak manfaat kopi yang bisa didapat.